Di hari ke-24 musim haji ini sudah 4 orang jemaah calon haji asal Jawa Timur yang meninggal dunia di Tanah Suci. Paling akhir atas nama Samiran asal Nganjuk meninggal dunia di Pemondoan. Dua orang lagi jemaah haji asal Jawa Timur meninggal dunia di Tanah Suci. Ada pun dua orang jemaah haji yang meninggal adalah Fadrillah Mohaki usia 62 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang 22 asal Kabupaten Probolinggo. Serta Samiran Mujiono Kartorejo usia 64 tahun dengan nomor paspor C-6817-415 asal kelompok terbang Sub-10. Bertasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua Kloter 9, Hudaya mengatakan Samiran Mujiono wafat di Pemondoan. Sejak beberapa hari terakhir ini tidak ada keluhan sakit sama sekali dari Samiran. Pada Jumat kemarin, Almarhum Samiran masih bisa sholat Jumat berjamaah di masjid depan hotel. Setelah sholat makan dan bercanda dengan teman-teman sekamar, Samiran tidur dan tidak bangun-bangun. Lalu teman sekamarnya curiga. Akhirnya menghubungi petugas Kloter. Pihak dokter Kloter lalu memeriksa dan memastikan Samiran telah meninggal dunia. Jenazah Samiran lantas dimakamkan di pemakaman Soraya setelah disolatkan di Masjidil Haram, Ba'dah, Sholat Subuh. Sementara itu hingga total hari ini jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal sebanyak 4 orang. Yani Bawukar Solamongan wafat di BPHI Madinah, Alvin Hartini asal Tulungagung wafat di RSAS Mekah, Fadlilah Muhaki asal Probolinggo wafat di RSAS Mekah, dan Samiran asal Nganjuk wafat di Pemondoan Mekah. Terkait hal tersebut, Abdul Haris selaku Sekretaris PPIA Embarkasi Surabaya mengimbau jemaah haji untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum, makan tempat waktu, serta istirahat yang cukup agar kondisi tubuh selalu dalam keadaan sehat. Haris juga meminta jemaah haji untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di ruangan, termasuk di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tim Liputan AMTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.